Aduh nah ini dia nih kita siap-siap turun nih ngafrot nih ngafrot nih bismillahirrahman ngafrot ini aduh rendem ini lewat sini Masya Allah Allahu Akbar Allahu Akbar oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman semuanya salam sejahtera buat teman-teman semuanya jumpa lagi dengan saya Aris tentunya sih di in htp ya dong lebih kalau kali ini saya lagi ada di pinggir sawah ini ini saya mau menelusuri jalan ya untuk melihat kondisi jalan suasana jalan atau keadaan jalan di Kecamatan Gantar ya yang selama ini selalu jadi polemik nggak pernah dipenuhi-penuhin katanya kita lihat perkembangannya dari tahun ke tahun oke sebelum lanjut kita baca kita baca doa dulu selamat perjalanan suhanalah di sekolah lani hada baukna muruk lah bumuk ini Bismillahirrahmanirrahim ketawali perjalanan ini dari eh kesan eh apa nih desa masih ada siapa ya maunya Kecamatan Kroya ini desa soal selamat nah ini arah ponok pesantren mahad al-zaitun ya arah mahad al-zaitun kelihatan kan masjidnya itu itu mahad al-zaitun ponok pesantren terbesar termukah termewah kita mulai dari awal masuk eh desa Kecamatan Gantar ya ini dari depan mahad al-zaitun nah ini udah masuk wilayah Gantar ini kalau nggak salah apa belum ya oh itu depan ya belum itu sungai itu atasnya kalau nggak salah antara Kecamatan Gantar dengan Kecamatan Kroya oke yang baru gabung jangan lupa ya di subscribe mendukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya supaya akan temen-temen dapat notifikasi mempertahuan ketika ada atau saya ngapel video yang terbaru nah ini udah masuk kita ke Kecamatan Gantar temen-temen Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu ini depan pondok kita masuk mulai masuk komplek bukan komplek sih depannya doang depan kita lewat depan mahad al-zaitun sisi barat ya pintu sisi barat asri kan sejuk banget kalau udah masuk sini pohon-pohonnya rindang kalau yang pas di depan mahadnya sih jalannya udah ricor ya temen-temen udah bagus halus halus gulus kayak apa ya pokoknya halis lah ini kanan kiri udah komplek ini ya mahad al-zaitun tuh ada yang lagi job tenus 6 tuh oke senam karyawan itu istri-istri karyawan biar sehat 6 kita jalan santai aja temen-temen ya menikmati asri nya eh pondok pesantren azaitun yang mungkin temen-temen belum tahu mahad al-zaitun ini nih eh mohon maaf saya nggak bisa masuk temen-temen ya saya nggak bisa masuk soalnya harus izin dulu orang masuk itu ngikut ke dalam nggak nggak sembarangan bisa masuk temen-temen nggak harus ada janji dulu bisa aja sih bikin janji orang bisa juga banyak yang kenal kok cuma nggak maulah nah ini pintu barat temen-temen tapi ini sekarang udah nggak digunakan lagi pintu utama ya dulu ini pintu utama ini tapi sekarang udah nggak dipakai lagi pintu utamanya udah pindah ke sisi utara sisi utara pokoknya musim kemarau pun kalau lewat sini mah adem temen-temen suasananya karena pohonnya rindang banget disini mah bener-bener asri disini apalagi musim penghujan kayak sekarang ini harus ada sedikit yang belum dicor sedikit nah ini depannya udah dicor lagi ini harus hati-hati ini daerah Mekarsari di Kecamatan Gantar di Kabupaten Indramayu luas banget kan ini ya ini masih pondok depan sebelah kanan ini masih pagar pondok pesantren pagar Mahadni saya itu sesuai tema ya dia tema hari ini kan kita mau menelusuri jalan desa di Kecamatan Gantar ya jalan utamanya gitu lihat perkembangannya dari tahun ke tahun seperti apa nah ini ujung dari Mahadni kompleknya sungai ini adalah pembatas dari Mahad itu sendiri ada ini belum dicor tapi depan dicor lagi dikit ini udah dicor lagi nih temen-temen gak tau nih bulan kemarin juga ada yang lagi dicor di depan udah selesai belum ya kalau belum selesai masuk ke dalam lagi berarti ntar yang udah lu mau perempatan ntar tuh yang pake-pake sepeda itu itu orang-orang aja itu nih temen-temen ini ya karyawan-karyawan karyawatinya pokoknya beda kalau karyawan-karyawan-karyawan itu rata-rata memang kemana-mana pake sepeda jarang ya pergian motor bukan karena gak mampu beli motor ya memang udah tradisi kebiasaan karyawan itu rata-rata memang di iniin dianjurkan lebih pake sepeda biar olahraga nah ini udah nih ujung cornya ini temen nah kondisi jalannya seperti ini yang belum di caranya udah lama ini paling di asfal ditambah ini bentar ngancur lagi jalan ini jalan polemik jalan polemik kenapa bilang polemik ya itu polemik antara pengurus mahat al-zaitun dengan pemerintahan daerah yang gak jelas ini ya gimana dari mahat mau ambil alih jalan ini mau dibenerin siap menerin tentunya juga ada konsekuensinya tapi pemerintah daerah gak gak ngejinin tapi pemerintah daerahnya sendiri gak mau benerin jalan disini ini yang kasihan ini yang warga disininya indramayu daerah lain jalan udah bagus-bagus semua disini masih kayak gini gini aja masih mending gak becek nih temen-temen dulu masa belum dikasih batu kayak gini walau sini tuh udah afroade pokoknya misalnya mending jangan gak gak terlalu ini banyak kenangan ini kayak gini gini aja nih kenangan kalau dulu mah udah ngerendem ya itu tadi kayak main cross kayak motor cross nah aduh pakai trail kayak gitu kan enak jalan kayak gini lagi kita mah keter-ketir banyak gempes aduh ini kolam renang kolam renang bikinan ini kolam renang bikinan ya enggak dimana-mana malah ini alami bukan dibikin ini alami buatan alam ayah jadi subscribe yang belum subscribe didukung dong channel ini subscribe subscribe biar saya terus semangat mimpin konten ini agendanya saya sebenarnya lagi juga mau ke kantar ke kecepatan kantar ada janji sama temen aduh nah ini dia kita siap-siap turun ngafrot ngafrot bismillahirrahman ngafrot ini aduh rendam ini lewat sini masya Allah Allahu Akbar Allahu Akbar ada siapa ya orang-orang sini yang berteman di facebooknya ada enggak youtuber sini ajak kopi kali akhirnya berendam juga motor motornya berendam ayo dong ibu Nina diperbaikin jalan ini kasihan ini warga sini saya juga pada susah ini lewatnya udah gak usah mikir ini itu ini itulah yang penting warga senang kalau warga senang kan siapa yang enggak bangga dibantu pembangunannya kalau warga senang jadi ini juga pada warga juga bakal senang sama ibu enggak mungkin warga enggak senang ibu orang udah dibantu bangun ya enggak ibu 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 abang mau dikasih ini ikelele ibu orang galimau dikasih lele wabang gabo aduh budinda maluki ayo ah kalem saja slow slow saja yang penting selamat udah masuk desa mekar aja ya teman teman ada yang senyum aja nih senyum aja tanggal lagi di vlog senyumnya senyumnya oh yang kemarin dicort ini berarti ini udah selesai udah dikit banget ngecortnya soalnya kan nih inget yang ini batas sebelum mesjid itu ya kemarin ditutup tuh dikit sih nah ini depan ini temen temen kalau ke kanan ini lurus kecil lagi indah atau ke mahal jahitun pintu utamanya ya pintu utama mahal jahitun belok ke kanan kalau ke kiri mau ke sanca ke subang cekamurang mau ke tol ya ke gerbang tol ke gerbang tol ke gedung tuh belok kiri kita belok kanan dikit nanti belok kiri lagi nah ini kita ke arah kecamatan gantar ntar lagi tuh jangan kita nyampe ini pusat kecamatan gantarnya temen temen ini pusat pusat kotanya lah ibaratnya oke terima kasih ya yang terus menyaksikan konten-kontennya Wiena TV terima kasih banyak yang sebesar-besarnya yang udah subscribe juga saya ucapkan matur sun yang belum subscribe ayo dong di subscribe dan yang udah apa namanya terus subscribe saya udah akan mudah-mudahan panjang umur panjang rezeki banyak jodoh eh banyak jodoh panjang jodoh panjang jodoh banyak rezekinya berikan kesehatan selalu ya temen temen ya pokoknya support dari temen temen semuanya ini sangat saya butuhkan temen temen untuk membangun channel ini sebelah kanan adalah kantor kecamatan cekedung temen temen ya kantor kecamatan cekedung tadi sebelah kira ada MTS negeri oke sampai disini dulu temen temen ya terima kasih di kesempatan kali ini terima kasih yang sebesar-besarnya ini SMN negeri satu ya terima kasih ada setukungannya ada supportnya atas subscribe-nya pada saya kita mau belok kiri temen temen lurus itu ke arah harus gelis temen temen kita belok kiri oke sampai disini dulu terima kasih atas perhatiannya mohon maaf kalau ada salah akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih